Intro Perjalanan rumah tangga Nasar dan Musdalifah Pada akhirnya memang harus berhenti di pengadilan agama Pernikahan mewah mereka tahun 2012 lalu rupanya tak semegah yang dibayangkan Dan hari-hari ini perahara rumah tangga mereka telah memasuki titik kulminasi sebelum kemudian bercerai Firdaus Dines Alida Ibu dan Nasar tidak pernah membayangkan firasat pada tanggal pernikahan putranya menjadi kenyataan Firasat air mata yang tak kunjung berhenti Waktu akan nikah tuh nangis terus ya tuh nangis terus Kata kakaknya tuh kata C. Uol tuh Mamah katanya jangan nangis terus malu sama orang Kenapa mamah nangis terus Gak tau bu Uol cintai saya gak bisa berhenti nangis nih Gak tau udah aja kayak aduh anak masih belum waktunya menurut pikiran tuh belum waktunya kok bisa ini apa mau pisah sama saya gitu mau pisah sama saya Udah aja nangis begitu saja gak bisa berhenti gitu Udah kata jangan nangis aja dilihat ini tamu tuh Ya gimana kita berusaha gak nangis tapi terus ya nangis Tidak hanya tangisan dan air mata yang mengiringi pernikahan Nasar 17 Mei 2012 silam Sejumlah tanda tanya bermunculan di hati keluarga besar Nasar Termasuk pertanyaan sang kakak yang tidak membayangkan adiknya menikahi seorang janda yang sudah memiliki beberapa anak Orang tua Nasar pun seolah pasrah dengan kehendak putranya yang ingin menikahi Mus Dalifah Waktu itu juga kita dipaksa supaya setuju ya karena perbicaraan Nasar Mama katanya sama Abah gak boleh nolak katanya adik mau nikah Gak boleh ini Oh iya udah aja gitu Nanya berapa kali kamu tuh katanya kamu tuh bener Saya harus coba pikir dulu saya harus gini Udah lah kak Akanya tuh sampai akanya juga gak minta itu ini dia didului nikah sama adiknya Enggak silahkan kalau kamu memang mau gitu Saya juga gak bisa bicara apa-apa Abah juga Ya gimana seperti gimana gitu ya Firasat air mata rupanya sempat hilang Melihat kebahagiaan Nasar dan Mus Dalifah menjalani rumah tangga Sebagai ibu Firdaus Tinas Alida ikut merasa bahagia melihat kebahagiaan putranya Ia juga begitu menyayangi Mus Dalifah yang dianggap mampu membimbing Nasar Tapi rupanya rasa sayang itu hanya berlangsung singkat lalu berubah menjadi kemarahan melihat banyak perubahan buruk terjadi pada anaknya Tadinya tuh saya tuh seneng banget sayang banget sama mantu ya Baik gitu di mata saya tuh Pas kesiniin itu udah banyak ngecewain anak saya ya Sampai kak kayak gitu Sampai saya disana tuh Nasar diem di rumah di kamar terus gitu Jarang ngobrol sama saya juga Menyusul gugatan cerai foto-foto Nasar dicopot dari rumah Mus Dalifah Terima kasih telah menonton